Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Nah, di video ini kita akan membahas tentang kenapa ikan Oscar terlalu sering membuang kotoran, bahkan kotorannya itu sangat besar dan tidak enak untuk dilihat. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bagaimana kotoran-kotoran yang ada di aquarium saya ini. Karena ikan Oscar yang sangat rajin untuk membuang kotoran, sehingga kotoran-kotorannya sangat menjebar dan sangat menjijikan untuk dilihat. Nah, teman-teman semua, kita akan membahas tentang kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Nah, teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, teman-teman semua. Nah, di sini kita akan membahas tentang kenapa kotoran ikan Oscar terlalu banyak dan apa penyebab dan juga solusinya. Nah, teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa semakin besar ukuran ikan Oscar, maka juga semakin besar kotoran yang akan dikeluarkan. Itu dikarenakan ukuran kotoran ikan Oscar itu proporsional dengan ukuran badannya. Nah, penyebab kenapa ikan Oscar sering membuang kotoran yang sangat besar? Yang pertama, itu dikarenakan makanan. Ini adalah hal yang utama kenapa ikan Oscar sering membuang makanan. Itu disebabkan karena makanan. Makanan ini adalah salah satu faktor penyebab ikan Oscar sering membuang kotoran dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi tidak semua makanan yang kita berikan untuk ikan Oscar itu bisa menyebabkan hal seperti ini. Menyebabkan banyaknya kotoran. Hanya makanan-makanan tertentu saja. Jadi, yang menjadi pertanyaan lagi, makanan apa saja yang diberikan untuk ikan Oscar sehingga ikan Oscar sering membuang kotoran? Ada pun makanan-makanan yang membuat ikan Oscar itu sering atau rajin membuang kotoran dengan jumlah yang sangat banyak. Itu misalnya seperti udang, udang rebon, udang-udang sungai yang biasa diberikan seperti ini. Yang biasa diberikan seperti ini untuk ikan-ikan Oscar. Kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah contoh dari udang yang sering saya berikan untuk ikan Oscar. Sehingga, ini membuat banyak kotoran ketika selesai makan udang seperti ini. Udang-udang seperti ini. Nah, teman-teman semua. Di samping udang ini juga menjadi penyebab kotoran dan besarnya kotoran yang dikeluarkan oleh ikan Oscar. Ternyata udang itu juga memiliki banyak manfaat untuk ikan Oscar. Terutama pada saat ingin mencerahkan warna ikan Oscar, ini sangat bagus sekali. Tapi yang menjadi kekurangannya adalah kotorannya yang berlebihan. Kotorannya yang berlebihan sehingga ikan Oscar sangat tidak enak untuk dipandang pada saat mengeluarkan kotoran-kotoran seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini sangat tidak enak untuk dipandang. Jadi, kita harus rajin-rajin membersihkan kotoran-kotoran seperti ini. Nah, teman-teman semua. Makanan selanjutnya yang menyebabkan ikan Oscar rajin untuk membuang kotoran. Rajin untuk mengeluarkan kotoran dengan jumlah yang sangat banyak. Yaitu memberi makan jangkrik. Nah, jangkrik ini mungkin banyak youtuber-youtuber yang mengatakan bahwa jangkrik ini sangat cocok untuk ikan Oscar. Memang seperti itu. Karena jangkrik ini selain memiliki protein yang sangat tinggi, dan juga jangkrik ini bisa memacu sifat agresif ikan Oscar. Sehingga ikan Oscar lebih agresif lagi untuk mengejar mangsa-mangsanya. Nah, teman-teman semua. Tapi, dibalik kelebihan semua itu, ada kekurangan yang mungkin bisa kita terima, ataupun juga bisa tidak kita terima. Yaitu kotorannya yang sangat berlebihan. Kuantitas kotoran yang sangat banyak. Sehingga, ini bisa menyebabkan akwarium menjadi cepat kotor. Dan juga, teman-teman semua, ada pun riset saya tentang pakan jangkrik. Ketika kita memberikan makanan jangkrik untuk ikan Oscar, itu biasanya kotorannya itu melayang. Melayang ke atas atau mengapung. Dikarenakan memang jangkrik ini tidak bisa seperti ini. Tidak bisa turun ke bawah, melayangkan dia akan naik ke atas kotoran-kotorannya. Jadi, itu kekurangan dari apabila kita memberikan pakan jangkrik untuk ikan-ikan Oscar. Nah, kemudian, teman-teman semua, masih ada yang ketiga. Yang ketiga adalah pakan magot kering. Pakan magot kering. Mungkin, saya juga pernah menjelaskan ini tentang pakan magot kering yang kita berikan untuk ikan Oscar. Magot kering itu juga biasa disebut dengan ulat hongkong kering. Ulat hongkong kering yang diberikan untuk ikan Oscar. Yang mana magot kering ini sangat memiliki juga protein yang tinggi dan juga bisa mencerahkan warna ikan Oscar. Sehingga, teman-teman semua, itu adalah kelebihan-kelebihan dari magot kering. Nah, teman-teman semua, dibalik kelebihan itu, ternyata magot kering ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah kotorannya yang sangat berlebihan. Nah, di antara ketiga makanan ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita masih harus menggunakan makanan udang kering, udang jangkrik, atau magot? Tentu masih bisa, tapi dikurangi, teman-teman semua. Ini porsinya harus dikurangi. Dan untuk makanan pokok ikan Oscar, kita bisa memberikan pakan seperti daging, daging ikan, daging ayam, dan bahkan teman-teman semua, ada di antara teman-teman youtuber kita, teman-teman youtuber yang komen di video-video saya, bahwa mereka memberikan pakan daging sapi, daging sapi untuk ikan-ikan Oscar-nya. Dan itu juga pernah saya coba pada saat hari Idul Adha, itu banyak daging, daging sapi, dan kemudian kita berikan untuk ikan Oscar. Ternyata ikan Oscar suka makan daging sapi. Yang penting kita berikan sesuai dengan ukuran mulut mereka. Sehingga ikan Oscar bisa mencerna atau memakan daging sapi tersebut. Karena daging sapi itu sangat keras, sangat keras dagingnya, dan sangat susah untuk dicerna oleh manusia pun, manusia juga. Maka oleh karena itu kita harus memotong kecil-kecil, agar supaya itu membantu proses pencernaan, ikan Oscar pada saat memakan daging tersebut. Nah, teman-teman semua, selain itu kita juga bisa memberikan pellet. Pellet ini juga sebenarnya bisa diberikan untuk ikan Oscar. Di samping harganya yang murah dan juga mudah untuk didapatkan. Nah, teman-teman semua, itu solusi makanan yang mungkin bisa menjadi alternatif. Sehingga teman-teman semua, kotoran-kotoran yang ada di ikan Oscar itu tidak menyebar seperti ini. Ini juga kemarin, saya memang rajin memberikan pakan udang untuk ikan Oscar, supaya markingnya atau warna dari ikan Oscar ini bisa semakin naik, atau bisa tambah cerah. Tapi karena kekurangannya, yaitu ini kotoran-kotorannya itu sangat banyak sekali, sehingga ini tidak enak untuk dipandang. Tidak enak untuk dipandang, tapi tidak apa-apa, karena memang saya selalu melakukan eksperimen-eksperimen tentang makanan-makanan ikan Oscar, mana yang cocok dan mana yang tidak, jadi ini tidak masalah, karena saya juga memang sering membersihkan akwarium. Saya rajin membersihkan akwarium minimal 4 hari dalam 1 kali. 4 kali, maksudnya 1 kali dalam 4 hari. Itu biasa saya lakukan untuk akwarium ikan Oscar ini. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin susah untuk membersihkan akwarium, tidak memiliki waktu untuk membersihkan akwarium, kalian bisa menggunakan pakan-pakan alternatif yang lain, misalnya daging ikan, daging ayam, atau daging sapi, atau bahkan kalian juga bisa memberikan pakan pelet, pakan pelet yang bisa mengurangi pengeluaran untuk biaya ikan Oscar, biaya pakan ikan Oscar. Nah, teman-teman semua, saya kira itulah solusi, penyebab dan solusi kenapa ikan Oscar sering membuang kotoran, sering membuang kotoran yang sangat banyak, atau kuantitasnya yang sangat banyak, sehingga kita juga tidak enak untuk melihat ikan Oscar dalam akwarium yang kotor. Nah, teman-teman semua, ketika sudah kotor seperti ini, kalian juga bisa memberikan penangkap ikan, dan kemudian kalian bisa mengambil semua kotoran-kotoran yang ada di sini, dan kemudian membuangnya, supaya ini lebih enak untuk dipandang. Nah, teman-teman semua, saya kira cukup di video ini, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.